Terima kasih telah menonton Sebelum kita mulai, mari kita kenalan dulu ya adik-adik Hai, namaku Jessica dari jurusan Computer Science Kalian bisa panggil aku Kak Jesse Jadi adik-adik, agenda untuk hari ini adalah pelajari apa itu di Earth and Planets Sertakan tata surya dalam bahasa Inggris Dan yang terakhir kita akan ada latihan Pertama-tama, mari kita pelajari apa itu di Earth According to the Britannica Encyclopedia, the Earth is the only place in the universe known to harbor life Bumi adalah satu-satunya tempat di mana ada hidup Adik-adik pasti tidak asing dengan bumi karena bumi adalah tempat di mana kita tinggal The solar system atau tata surya terdiri dari banyak bintang dan planet Bumi adalah bagian dari tata surya kami The Earth is part of the solar system called the Milky Way Once again, the Milky Way Planet bumi mempunyai banyak fitur-fitur istimewa Di antaranya ada It rotates on its axis where one rotation equals 24 hours resulting in night and day Bumi merotasi pada jangka waktu 24 jam Yang menjadi pagi dan malam The Earth orbits around the sun One orbit takes around 365 days or a year Bumi melingkari matahari pada jangka waktu satu tahun Dan The moon orbits around the Earth One orbit takes about a month Bulan melingkari bumi Dan Dengan jangka waktu 28 hari Untuk bisa meng-support kehidupan Bumi mempunyai berapa lapisan atmosfer dalam bahasa Inggris adalah The Earth Atmosphere Terdiri dari lima lapis Yaitu Exosphere Thermosphere Mesosphere Stratosphere And Troposphere Di mana The ozone layer Terletak di tengah-tengah stratosphere dan troposphere Selanjutnya kita akan pelajari tentang The layers of the Earth Di antaranya ada The crust Atau juga bisa disebut kerak bumi Crust Crust yang dalam warna biru Bermaksud kerak Maka di Earth's crust adalah kerak bumi Kerak bumi merupakan bagian terluar lapisan bumi Dan memiliki ketebalan 100 km Kerak bumi dominan batu-batu ingenious, sedimentary, dan metamorphic Kemudian Juga ada mantel Atau mantel bumi Yang merupakan lapisan berbatu dengan kedalaman sekitar 3000 km Dan meliputi 84% volume bumi Mantel ini biasa terdiri dari besi dan nikel Di bawah permukaan bumi Selanjutnya juga ada outer core Sama inner core Atau inti luar dan inti dalam bumi Biasanya layer yang ini sangat-sangat panas Dengan temperatur yang bisa menyampai 4500 sampai 5500 Celsius Derajat Bumi juga terdapat 7 kontinen yang besar Di antaranya ada benua Eropa Di mana negara seperti Di mana negara seperti Germany, Amsterdam, France terletak Selanjutnya juga ada benua Asia Di mana negara seperti Indonesia, China, India terletak Benua Australia Di mana negara seperti Australia dan New Zealand terletak Selanjutnya juga ada benua Amerika Utara dan Amerika Selatan Negara yang terletak di sana ada Mexico, Haiti, dan Canada Di sini North America adalah Amerika Utara Maka Utara artinya North Dan South America adalah Amerika Selatan Dan Selatan artinya South Dan terakhir kita ada benua Afrika Di mana negara-negara seperti Afrika Selatan, Nigeria, Ghana, Kenya terletak Selanjutnya kami akan mendiskusi lebih dalam tentang planets Apa itu planets? According to encyclopedia Planets are celestial bodies that revolve in an orbit around the sun or some other star Dalam bahasa Indonesia Benda langit yang berputar dalam orbit mengilingi matahari atau bintang lain Ada planet apa saja sih yang ditata surya kami? Di sini terdapat berapa planet yang ditata surya kami Terturut berdasarkan seberapa jauhnya dari matahari Yang paling jauh adalah planet Neptune Sekali lagi Neptune Kedua paling jauh dari matahari adalah planet Uranus Sekali lagi Uranus Lalu ada planet Saturn Dan juga ada planet Jupiter 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 Followed by Mars 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 Lalu ada planet di mana kita tinggal Earth Earth Dan juga planet Venus Venus Dan planet di mana terdekat dengan matahari adalah Mercury Mercury Planet-planet di tata surya ini bisa dibagi menjadi dua kategori Berdasarkan komposisi mereka Yaitu Jovian dan terrestrial planets Di mana Jovian planets mempunyai multiple moons atau banyak bulan Supporting ring systems Atau mempunyai cincin No solid surface Atau permukaan yang tidak solid Dan mereka immense Atau Yang berarti sangat besar Sedangkan terrestrial planets Are made up of rocky materials Terrestrial planets terdiri dari batu-batu Mempunyai permukaan yang solid Bulannya sedikit Seperti Bumi Dan juga Small Relatively small Yaitu Kecil Relatif ke planet lain Kita akan bahas lebih dalam Tentang Individual planets Pertama Kita ada Neptune Neptune adalah The outermost planet Paling jauh dari matahari Maka Ia adalah The coldest planet Atau Paling dingin Planet yang paling dingin Permukaannya Mempunyai Rocks and ice Yaitu Batu-batu dan S Mixture of water Ammonia and methane Selanjutnya Ada Uranus Uranus Is surrounded by a set of 13 rings Has a thick atmosphere Made of methane Hydrogen and helium Splint on its side Contains rocks Ice And mixture of water Ammonia and methane Then we got Saturn With white rings Only one kilometer thick It is the second largest planet In the solar system It's made up of helium And hydrogen And lastly Of the Jovian planets We have Jupiter Which is the largest planet In the solar system Planet paling besar Di rata surya Dan terbuat dari Helium Helium Dan hidrogen Selanjutnya Kita ada Planet terrestrial Yang Terdiri dari Mars Earth Venus Dan Mercury Bumi Ada juga Bumi adalah Salah satu Planet terrestrial Di sini Juga ada Fun facts Tentang planet-planet tersebut Selanjutnya Kita akan ada Quiz Cobalah kerjakan Soal berikut Dalam satu menit Ya adik-adik Which of these planets Are not part of our solar system? Is it A. The Earth B. Proxima Century B C. Jupiter Or D. Saturn Mulai dari Sekarang Bees בר 2 3 3 6 5 6 7 8 9 9 9 selamat menikmati selamat menikmati coba kerjakan soal berikut dalam 1 menit apakah nama tata surya yang mempunyai apakah nama tata surya kami dalam bahasa inggris ya mulai dari sekarang selamat menikmati selamat menikmati oke waktunya sudah habis ya adik-adik jadi jawabannya adalah C selanjutnya kerjakan soal tersebut dalam 1 menit ya which of these are the four layers of the earth in correct order is it A the outer core inner core mental crust B the inner core outer core mental crust C the crust mental inner core outer core or D the crust mental outer core inner core it's a bit confusing but mulai dari sekarang tersebut tersebut selamat menikmati dan jawabannya adalah selanjutnya kalian mempunyai satu menit untuk kerjakan soal berikut which are the two types of planets which are the two types of planets in the solar system is it A. terrestrial and jovian planets B. terrestrial and jovial planets B. teritorial and jovial planets D. teritorial and jovian planets your time starts now Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya